Intro Oke teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog paket media Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semua selalu dalam kondisi Dan selalu dapat bersyukur teman-teman Motorsport dengan harga yang paling murah Ya yang ada depan kita ini adalah Honda CP Versa 150 untuk tahun 2023 teman-teman Jadi untuk Honda CP Versa ini bisa dibilang adalah Motorsport dengan harga yang paling murah teman-teman Kenapa? Karena untuk tahun 2023 ini Honda CP Versa itu dijual dengan harga sekitar 20 jutaan rupiah aja teman-teman Nah untuk tipenya sendiri dia ada 2 tipe Ada tipe yang velg jari-jari atau velg SW Kemudian ada yang velg racing Untuk yang velg jari-jari untuk tahun 2023 ini Dia dijual dengan harga sekitar 20 jutaan rupiah Sedangkan untuk yang velg racing seperti ini Dia dijual dengan harga sekitar 21,3 jutaan rupiah teman-teman Untuk pilihan warnanya sendiri ada 3 Yang tipe jari-jari dia menggunakan warna hitam glossy Kemudian untuk yang velg racing ini dia dijual dengan 2 pilihan warna teman-teman Ada yang warna hitam dan juga ada yang warna hitam dove Nah yang ada di depan kita ini Yang kita bahas kali ini adalah yang warna hitam dove Di tipe velg racing teman-teman Kemudian seperti apa fitur spesifikasinya Dan beberapa kelebihan dan juga kekurangannya nanti kita bahas untuk tahun 2023 ini seperti apa Tapi sebelumnya kita keliling dulu biar kalian tahu bodinya itu seperti apa teman-teman Nah untuk yang warna hitam dove ini Keseluruhan bodinya dari depan sampai belakang dia menggunakan warna hitam dove ya teman-teman Kemudian ini kalau menurutku adalah salah satu motor sport yang mengusung tema sederhana tapi fungsional teman-teman Nah tampilan dari belakangnya dia seperti ini teman-teman Kalau kita lihat sekilas dari bagian belakang ini dia mengingatkan kita ke Megapro Primus ya Untuk lampu belakang kemudian lampu sennya juga Nah tampilan dari samping sebelah kanan dia seperti ini teman-teman Untuk yang warna hitam dove ini dia menggunakan perpaduan warna merah dan juga warna silver di bagian strippingnya Nah kemudian kalau kita lihat dari depan dia seperti ini Nah ini tampilan dari depan Honda CP Versa untuk tahun 2023 ini Nah sekarang kita coba bahas kita refresh apa saja spesifikasi dan juga fitur dari Honda CP 150 Versa ini Kemudian nanti kita bahas juga beberapa kelebihan dan juga kekurangannya Nah kelebihan pertama tentu saja pada harganya ya teman-teman Jadi untuk motor sport dengan mesin 150cc Honda CP Versa ini bisa dibilang murah dengan sekitar 21 jutaan rupiah Nah kalau kita lihat dari sisi pengemudinya dari bodi atas ya teman-teman Disini ada cover speedometernya yang speedometernya sudah digital juga Kemudian disini ada logo Honda Kemudian di bagian kanan dan juga kiri ada lampu sen yang masih menggunakan bohlam biasa Nah desain lampu sennya ini dia menggunakan desain lampu sen yang sudah cukup lama juga ya teman-teman Nah kemudian untuk lampu utamanya Honda CP Versa ini dia menggunakan lampu dengan desain bulat ya teman-teman Nah seperti ini kemudian dia masih menggunakan bohlam biasa Disini ada dua bohlam ya ada lampu kotak dan juga lampu utama teman-teman Kemudian kalau kita lanjut ke bagian bawah disini dia ada dudukan plat nomor Nah dudukan plat nomornya dia terbuat dari besi kemudian ada di bagian bawah lampu teman-teman Kemudian kalau kita lihat di bagian bodi samping ini ya di cover lampunya ini dia semacam ada teksturnya Dia memang menggunakan plastik ABS biasa tapi ada semacam teksturnya kayak gitu teman-teman Kemudian untuk sparkboardnya sendiri dia menggunakan warna hitam dos juga dan sparkboardnya ini cukup panjang ya teman-teman Jadi memang Honda CP Versa ini didesain sederhana tapi dengan fungsi yang maksimal teman-teman Bisa kita lihat disini untuk sparkboardnya ini panjang banget ya untuk yang belakang kemudian yang depan ini Jadi untuk cipratan air ini akan minimal banget ke bagian mesin belakang ini teman-teman Kemudian untuk kaki-kaki yang sendiri dia menggunakan suspensi teleskopik dengan warna hitam juga Kemudian untuk velgnya ini dia menggunakan velg dengan palang enam ya teman-teman cukup sporty Kemudian dibalut dengan ban ukuran 80x100 ring 17 Untuk yang depan tentu saja sudah mendapatkan sistem pengaraman cakram dan juga sudah menggunakan bantu plus teman-teman Kemudian kalau kita lihat ke bagian bodi tengah teman-teman untuk tankinya yang sendiri dia tidak mendapatkan cover ya Jadi ini tanki full tanki teman-teman Kemudian untuk kapasitas tankinya ini Honda CP Versa ini bisa diisi hingga 12,2 liter teman-teman Kemudian untuk tankinya ini ya teman-teman yang tipe CW ini dia mendapatkan slot jadi slotnya di bagian sini Tetapi kalau kalian beli yang tipe jari-jari kalian tidak akan mendapatkan slot seperti ini teman-teman Jadi untuk yang tipe jari-jari dia tidak dapat slot seperti ini nanti ini kosong kemudian hanya dapat tanki seperti ini Jadi batasnya sampai sini teman-teman Nah untuk strippingnya sendiri bisa kita lihat ya teman-teman disini dia menggunakan perpaduan warna merah dan juga warna silver Disini ada logo Versa kemudian disini ada logo Honda nya juga Nah untuk tutup tankinya sendiri dia menggunakan tutup tanki dengan model lama juga Nah seperti ini teman-teman dia belum serata bodi tankinya ya dia masih jendol ke atas kayak gitu Kemudian untuk sisi pengemudinya disebelah kanan seperti biasa ada tombol start Nah kemudian untuk desain spionnya dia seperti ini ya teman-teman desain spion yang sudah cukup lama juga Kemudian kalau kita lihat ke bagian tengah nah disini dia sudah mendapatkan speedometer yang sudah full digital teman-teman Nah seperti ini speedometernya cukup sederhana juga Di bagian atas disini ada LCD nya kemudian di bawah sini dia ada beberapa indikator Nah kemudian isi dari panel digitalnya juga cukup sederhana ya teman-teman Disini ada trip kemudian ada kecepatan juga dan di bawah sini ada untuk BBM nya Nah ini bisa di setting trip A dan juga trip B dan juga total Nah seperti ini cuma ada 3 teman-teman Kemudian di bawah ada beberapa indikator seperti netral kemudian lampu jauh dan juga lampu sen ada indikator mil juga teman-teman Untuk kunci kontaknya sendiri dia menggunakan kunci kontak yang sudah permanen Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian kalau kita lihat ke bagian sebelah kiri seperti biasa dia ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol sen teman-teman Kemudian untuk mesinnya sendiri Honda CP Versa ini dia dibekali dengan mesin 150 cc SOHC dan KMFI Yang mampu menghasilkan daya 13,4 PS dan juga torsi 12,73 Nm teman-teman Nah ini adalah salah satu kelebihan dari Honda CP Versa juga Karena dia menggunakan mesin yang sederhana dia perawatannya jauh lebih mudah teman-teman Tanpa ada radiator kemudian dia juga mesinnya sederhana Jadi perawatannya kalau menurutku dia akan lebih mudah Nah selain itu Honda CP Versa ini juga masih dilengkapi dengan kickstarter ya Coba kita lihat di bagian sebelah kanan Nah jadi mesinnya sebelah kanan dia seperti ini teman-teman Dia masih dilengkapi dengan kickstarter kemudian dia menggunakan cover mesin dengan warna hitam Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari mesin Honda CP Versa juga Karena dia mesinnya sederhana seperti ini Membuat Honda CP Versa ini perawatannya jauh lebih mudah teman-teman Nah kemudian kalau kita lanjut ke bagian belakang Jok dari Honda CP Versa ini dia menggunakan jok yang menyatu ya teman-teman Antara pengendara depan dan juga pembonceng belakang Kemudian jaraknya juga tidak terlalu tinggi Nah bisa kita lihat di sini teman-teman Kemudian untuk joknya ini juga empuk dan juga lumayan lebar teman-teman Nah bisa kita lihat di sini teman-teman Nah karena itu juga Honda CP Versa ini salah satu kelebihannya adalah nyaman dikendarai Karena untuk posisi berkendaranya untuk stangnya cukup tinggi Kemudian untuk joknya juga lumayan lebih nyaman teman-teman Kemudian kalau kita lanjut ke bagian bodi belakang Honda CP Versa ini juga menggunakan warna hitam Kemudian di sini ada logo CB150 Versa yang ada di depan Kemudian untuk belakang sendiri dia juga menggunakan warna hitam Untuk kaki-kaki belakang Honda CP Versa ini dia menggunakan suspensi ganda teman-teman Nah seperti ini suspensinya dia menggunakan warna hitam Kemudian dia juga bisa di adjustable Nah seperti ini jadi kalian pengen tingkat empuknya itu seperti apa Kalian bisa setting di bagian sini ya teman-teman Kemudian untuk bandnya sendiri yang belakang ini dia menggunakan band Dengan ukuran 100x90 ring 17 dengan sistem pengereman yang masih mendapatkan sistem pengereman tromol Jadi belum cakram ya untuk yang belakang ini teman-teman Nah kemudian kalau kita lihat ke bagian bodi belakang Jadi untuk lampunya sendiri Honda CP Versa ini dia masih mendapatkan lampu yang bohlam biasa semua Teman-teman dari lampu depan tadi kemudian sampai ke lampu belakang Nah lampu belakang ini seperti yang udah tak bilang tadi ya Dia mengingatkan kita ke Honda Mega Pro Primus jaman dulu Jadi untuk lampu stopnya ada di bagian atas Kemudian lampu stopnya ada di bagian bawah Nah untuk sparkboardnya sendiri juga cukup lebar ya teman-teman Nah cukup panjang dan cukup lebar Kemudian di bagian sini dia ada dudukan untuk plat nomornya juga teman-teman Nah kemudian selain harganya yang cukup terjangkau Kemudian perawatannya yang cukup mudah dan nyaman dikendarai Honda CP Versa ini adalah salah satu motor sport yang mudah dimodif juga ya teman-teman Jadi banyak juga teman-teman yang bilang kalau Honda CP Versa ini adalah motor bahan Bisa dimodif dengan mudah kayak gitu Kemudian itu tadi beberapa kelebihannya Kalau kekurangannya ya karena dia harganya yang murah Dia belum mendapatkan lampu yang LED Kemudian fitur-fiturnya yang masih sederhana Tetapi walaupun dengan fitur yang sederhana Honda CP Versa ini bisa dibilang adalah motor yang fungsional banget teman-teman Nah oke teman-teman Jadi itu tadi pembahasan singkat kita tentang Honda CP 150 Versa di tahun 2023 ini seperti apa Kemudian beberapa kelebihan dan juga kekurangan motor ini untuk tahun 2023 Kemudian apakah motor ini layak dibeli kalau motor itu dengan harga sekitar 20 jutaan rupiah Dengan fitur dan juga spesifikasi yang diberikan motor ini layak banget untuk dibeli teman-teman Nah jadi bagi kalian yang sedang mencari motor ini semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau jadi kami berguna Ingat selalu pesan ibu kemana-mana selalu pakai masker Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman Jangan lupa cek link di deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih